Tak menyentuh kholmu sanwari-nya Simbol-simbol ibadah Jangan hanya sebagai rutinitas Tapi betul-betul Istislam Beserah diri kepada Allah Apa nama agama kau? Islam Apa arti Islam? Beserah diri kepada Allah Kau sudah beserah diri? Iya, itu maka aku tak ada kerja Serahkan aja semua Bukan itu Ini banyak orang salah paham Bang, bang, bang Begilah kerja bang Tenang Adinda Udah abang serahkan kepada Allah Cocoknya bahwa abang tu gilihkan epok kepadanya Ini sama abang Makna beserah diri kepada Allah Bukan beserah pasrah tanpa usaha Makna beserah diri kepada Allah adalah Kukalahkan ego keinginan diriku Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi saya sampai di hotel kamar Pas mau berangkat Astagfirullahaladzim Saking buru-burunya Lupalah pula bawa minyak wangi Kenapalah tak bawa minyak wangi Kesal dalam hati Tapi saya serahkan kepada Allah Begitu sampai di sini Langsung dapat minyak wangi Ini saya tunjukkan ya Ini tidak promo Saya janji tidak promo Payah pula dibuka Siapa yang ngasih tak boleh sebut nama Menjaga kode etik jurnalistik Ini kalau di Saudi Arabia Kalau begini bentuk kotaknya 100 rial Kali 3.500 350 ribu Merik tak boleh sebut Nanti dianggap iklan Kena pasal ASN Artinya pak Kita beserah diri kepada Allah Beserah diri kepada polisi Diamankannya Pak polisi Aku ini dikejar oleh masa Tolong amankan Diselamatkan pak polisi Bagaimana kalau beserah diri Kepada Allah SWT Dijaganya Makanya kita beserah diri Kepada Allah Langkahkan kaki pagi Mau berusaha Bismillah Tawakkaltu Allah La hawla Wa la kuwata illa billahi La alina azim Kena buru-buru Mau berangkat Lupa pula Membawa sorban Lupa pak sorban Lupa Lupanya sampai ke masjid Abimur Rahman Bukan sorban Langsung rapi Langsung Yang selama ini Menuduh-nuduh Saya anti NKRI Orang besar apa lagi Merah Yang selama ini Mengatakan Eh Koba tweet Ada ajakan tweet Bersama Dipukul sekian Tweet bersama Somat Penispa Nabi Supaya Naik Ini Rating Sehingga Menjadi Trending topik Somat Penispa Nabi Langsung Dimantah oleh Baju Ini Ka'bah Mungkin Penispa Nabi Cinta kepada Ka'bah Cinta kepada Nabi Muhammad S.A.W. Abdul Somat Mau dipitnah Penispa Nabi Sedangkan Jurusan Kuliahnya Tempat kuliahnya Darul Hadis Hadis dari Nabi Mengajarnya Mata kuliahnya Sampai sekarang Hadis Lalu dipitnah Penispa Nabi Please deh Kalau mau Fitnah Itu yang Masuk akal Abdul Somat Ikut casting Jadi bintang Ayat-ayat Cinta 3 Itu baru Itu baru Fitnah Bapak Ibu Ini saya Ngajari Kepada Yang mau Fitnah Saya Saya Ajarkan Janganlah Fitnah Tak percaya Orang Bapak Ibu Yang dimilihkan Allah S.W.T Maka Setelah kita Ikutkan Kehendak Allah Kita Nafikan Keinginan Kita Pada saat Itulah Amal Sudah Menanti Balasan Takut Dia Maqam Kedudukan Allah Dilawannya Hawa Nafsunya Apa Balasannya Dulu Kau Tahan Nafsumu Dulu Kau Tahan Matamu Dulu Kau Tahan Seleramu Maka Hari Ini Aku Balas Karena Kau Dulu Menahan Inilah Balasan Tak pernah Ditinggok Mata Tak pernah Didengar Telinga Tak pernah Terlintas Di hati Manusia Ustaz Sobat Perempuan Perempuan Itu nanti Cantik Cantik Iyalah Bagaimana Cantiknya Pak Ustaz Kalau Diminum Nampak Mengalir Takut Lagi Macam Aquarium Lehernya Bersi Mala A'yunun Ra'at Tak Pernah Ditinggok Mata Wala Udhun Samiat Tak Pernah Didengar Telinga Wala Khatara Ala Kalbi Basar Tak Pernah Terlintas Di Hati Manusia Saya Maunya Bekelai Pausat Dia Sudah Menyakitkan Hati Saya Saya Marah Tapi Allah Mengatakan Maafkan Dia Pilih Marah Apa Maaf Kalau Kau Pilih Marah Berarti Kau Turutkan Hawa Nafsu Dari Ujung Api Neraka Menyala Merah Tapi Kalau Kau Berikan Maaf Allah Yang Menyuruh Fa'afu Wasfahu Faman Ifa Wa Asla'ah Siapa Yang Mau Ngapkan Dan Berdamai Fajduhu Ala Allah Maka Kesampingkan Keinginan Ikutkan Keinginan Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Mesti Ada Keinginan Kita Mengapa Mesti Ada Hawa Nafsu Mengapa Mesti Ada Setan Mengapa Mesti Ada Iblis Ini Ujian Mengapa Mesti Ada Ujian Kalau Tidak Ada Ujian Tak Ada Naik Kelas Kalau Tak Ada Ujian Munak Saks Skripsi Tak Ada S1 Kalau Tidak Ada Ujian Tesis Tak Ada S2 Kalau Tak Ada Ujian Desertasi Tak Ada S3 Makin Tinggi Hawa Nafsunya Makin Tinggi Coba Makin Tinggi Pula Derajat Yang Diberikan Allah Insya Allah Yang Hadir Subuh Ini Yang Dipilih Allah Sudah Lulus Fit And Proper Apalagi Anak-anak Muda Yang Datang Kita Bangga Tadi Dari Mulai Depan Tempat Parkir Anak-anak Muda Semua Pejuang Subuh Pas Suhur Tak Ada Kalian Kenapa Tak Penajam Pas Suhur Kami Subuh Maksudnya Itu Sedangkan Subuh Yang Berat Dia Datang Apalagi Ustaz Sobat Dari Tadi Bercrawah Begini Apa Maksud Rupanya Menunjukkan Kincin Semalam Khutbah Di Masjid Kantor Gubernur Pas Selesai Datang Jawa Assalam Ustaz Apa Ini Buka Nanti Pakai Cuma Saya Pakai Cuma Di Duma Ini Kalau Kita Mau Solat Lain Bunyi Imam Lurusan Simpan Batu Cincin Maunya Kita Kita Mempeturkan Hawa Naksu Setelah Ada Satu Mau Dua Setelah Ada Dua Mau Tiga Begini Saja Kemana Mana Pasang Tiga Satu Dua Tiga Judul Ceramah Pun Ada pun Kajian Kita Malam Ini Adalah Tiga Yang Mendapatkan Rahmat Allah Yang Pertama Yang Kedua Yang Ketiga Ada pun Kajian Kita Malam Ini Adalah Tiga Ciri-ciri Calon Gubernur Yang Baik Yang Pertama Yang Kedua Yang Ketiga Ada pun Kajian Kultum Sore Ini Adalah Tiga Ciri Wanita Solihah Yang Pertama Yang Kedua Yang Ketiga Kau Turutkan Hawa Naksu Kau Mau Tiga Satu Dua Tiga Tapi Allah Berkata Cukupkan Bahawa Kau Satu Untuk Hiasan Oke Yang Dua Lagi Kau Belikan Untuk Pakir Miskin Anak Yatim Berapa Harganya Satu Sepuluh Juta Kalau Kau Pasang Tiga Tiga Puluh Kau Pasang Satu Yang Dua Kau Hilangkan Ego Dirimu Kau Belikan Untuk Sekolah Anak Yatim Datang Ke MDA Bapak Kepala MDA Sini Ya Berapa Anak Yatim Yang Belum Bayar Ruang Sekolah Berapa Yang Belum Ada Gaji Gurunya Berapa Ini Buku Buku Yang Koyak Berapa Kursi Yang Patah Mana Daptarnya Ini Daptarnya Bapak Mau Bantu Tidak Mau Nengok Tolonglah Ini Yang Menolong Kita Dihadapan Allah Subhanahu Sala'ala Ini Ibu Ibu Yang Punya Cincin Gelang Subang Anting Banyak Memangnya Bisa Menolong Dihadapan Allah Sala'ala Tak Bisa Begitu Juga Dengan Persahabatan Ini Alhamdulillah Sejak Saya Ceramah Kedumai Ini Bisa Berjalan Bersama Pertama Kali Yang Membawa Saya Kedumai Ini Pak Kepala Dinas Kesehatan Dulu Pak Haji Haji Paisal Bila Pertama Pak Paisal Pertama Bawa Saya Kemari Disitulah Saya Kenal Dengan Pak Ketua Mui Kenal Pak Kabak Kesra Kenal Pak Imam Haji Sari Kenal Bapak Kenal Bapak Bapak Yang Tak Bisa Sebut Namanya Sampai Hari Ini Kita Bisa Berjalan Bersama Kenapa Mengalahkan Keeguan Diri Dan Mengikutkan Kehendak Allah Kalaulah Diturutkan Ego Diri Mana Mau Haji Luqman Sarif Duduk Disini Dia Lulusan IAU International Islamic University Bahasa Inggrisnya Skortufel Dia Taman Gontor Saya Taman Ali Dia Dia Taman IAU International Mau Duduk Disini Itu Kan Mengalahkan Keeguan Diri Tapi Walaupun Begitu Pula Saya Tak Lupa Saya Selalu Pakai Patwa Beliau Setiap Ada Pertanyaan Tentang Rokok Pasti Saya Ambil Patwa Beliau Ustaz Somad Apa Hukum Rokok Menurut Kiai Haji Luqman Sarif Dari Dumai Ada Seorang Kiai Di Belakang Rumahnya Ada Pohon Nenas Pohon Tebu Pohon Pisang Pohon Tembakau Suatu malam Datanglah Segerombolan Babi Besok Pagi Dibukanya Dia Lihat Nenasnya Habis Kacangnya Habis Ubinya Habis Yang Tak Disentuh Babi Tembakau Ternyata Dalam Dunia Babi Pun Tembakau Haram Itu Selalu Saya Kutip Sehingga Orang Tak Marah Sama Saya Orang Marah Nanti Ada Orang Orang Yang Dicari Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apa Kata Allah Aina Al-Muta'abbu Nabi Jalali Mana Orang Yang Dulu Berkasih Sayang Karnaku Hari Ini Kita Mencari Pak RT Pak RW Hari Ini Kita Mencari Pak Kapal Kaisra Buat Proposal Untuk Masjid Tapi Nanti Sampai Masanya Kita Pulalah Yang Dicari Oleh Allah Kenapa Allah Mencari Mau Dikasih Naungan Di Pedang Mahsar Yang Panas Siapa Mereka Al-Muta'abbu Nabi Jalali Berkasih Sayang Kana Allah Mudah-mudahan Bapak Ibu Yang datang Jauh Kabarnya Ada yang Datang Dari Bengkalis Ada yang Datang Dari Rokan Hilir Datang Dari Siak Mudah-mudahan Ini Semuanya Berkumpul Hanya Kana Cinta Kepada Allah Bekawan Hanya Kana La Ilaha Illallah Bekawan Kana Harta Binasa Waktu Sama-sama Mobil Mahal Enak Kita Bekawan Mobil Kita Terjual Sudah Tak Sedap Lagi Bekawan Bekawan Karena Sama-sama Berkuasa Enak Setelah Kita Pensiun Asal Menengok Dia Kumat Darah Tinggi Bekawan Karena Rupa Waktu Sama-sama Cantik Sama-sama Ganteng Ya Begitu Kita Keriput Dia Tetap Muda Kita Pun Tak Bisa Sedap Bekawan Kita Keriput Tua Dia Kenapa Tetap Muda Kresek Di wajah Operasi Plastik Oleh Sebab Itu Maka Bekawan Lah Karena Tak Lekang Karena Panas Tak Lapuk Karena Hujan Tak Lekang Karena Hujan Tak Lapuk Karena Panas Kenapa Karena Kita Berkawan Karena Alainya Menjadi Islam Bul Islam Nabul Lalu Menjadi Terjadi Tashif Tahrif Menjadi Istanbul Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Maka Dulu Berhasil Berkuasa Islam Di sana Dan Sekarang Ada Satu Janji Yang Belum Terwujud Istanbul Sudah Ada Satu Lagi Yang Belum Mana Dia Rum Di mana Itu Roma Roma Simbol Dari Eropa Kalian Akan Menguasai Eropa Alhamdulillah Saya Jarang Update Maklumat Tapi Tadi Ngobrol Ngobrol Sekejap Bersama Tuan Haji Dapat info Ustaz Taman Tau Tidak Lima Wali kota Di Inggris Itu Sudah Muslim Allahuakbar Lima Wali kota Di Inggris Muslim Sekian ratus Polisinya Sudah Muslim Kenapa Begitu Janji Nabi S.A.W. Setelah Kalian Menguasai Rom Kalian Akan Menguasai Setelah Konstantinopel Bebas Kalian Akan Menguasai Rom Dan Sekarang Kabar Gembira Luar Biasa Dulu Azan Tak Boleh Tiba-tiba Azan Berkumandang Di Masjid Raya Stockholm Stockholm Dimana Itu Pak Ustaz Saya pun Tak Tak Tahu Ketik Ladi Kalau Tak Salah Di Sweden Stockholm Kawan Saya Dari Aceh Karena Disana Banyak Orang Aceh Dia Ceramah Masyarakat Aceh Ustaz Soman Azan Boleh Pakai Mikrofon Keluar Di Stockholm Kenapa Karena Ternyata Dia Menyumbang Azan Kenapa Menyumbang Kontribusi Terbesar Ternyata Di Eropa Angka Bunuh Diri Tinggi Mereka Stress Bawaannya Mau mati Macet Sikit Stress Mati Diantuk Kepala Mati Stress Akhirnya Masjid Stockholm Ini Ceramahnya Pakai Bahasa Inggris Mantap Bercerita Tentang Bagaimana Menghadapi Konflik Manajemen Konflik Memaknai Hidup Akhirnya Terbuka Pintu hati Masyarakat Stockholm Mendengar Ceramah Itu Mereka Tenang Mereka Punya Mobil Mewah Mercedes Tapi Mereka Sempit Orang-orang Yang Tidak Mendapat Hidayah Hatinya Sempit Seperti Naik Ke langit Itu Bisa Kita Rasakan Ketika Naik Pesawat Kita Take off Sempit Menyesak Anak-anak Menangis Kenapa Begitu Dada Terasa Sempit Tapi Orang Beriman Itu Latinya Lapang Alam Nasrah Lakas Satrak Hati Munya Dilapang Maka Orang Barat Kena Penyakit Susah Tidur Namanya Insomnia Mobilnya Mewah AC Kencang Tapi Tidak Bisa Tidur Orang Islam Naik Metro Mini Panas Tidur Sampai Terbangun Lewat Terminal Mengarah Pula Ke Supir Kenapa Tidak Kau Bangunkan Atau Kata Supir Mana Aku Tahu Tadi Begitulah Hebatnya Hati Orang Orang Yang Lapang Apapun Yang Terjadi Lapang Tenang Dia Dia Yang Menurunkan Ketenangan Kedalam Hati Orang Beriman Maka Kedepan Eropa Akan Menjadi Islam Yang Menjadi Masalah Adalah Apakah Negeri Kita Akan Tetap Islam Macam Macam Jawabannya Ada yang Mengatakan Allahuakbar Tetap Anak-anak Kita Insyaallah Akan Tetap Islam Allahuakbar Tapi Dengan Syarat Kita Jaga Dirikanlah Sekolah-sekolah Islam Itu Kotak-kotak Itu Isilah Sengaja Keranjang Itu Dibuat Transparan Nampak Dari Luar Penuh Tidak Untuk Untuk Pembangunan Pendidikan Islam Yang Punya Tanah Luas Ini Dumai Masih Banyak Tanah Luas Untuk Apa Tanah Banyak Tanah Banyak Kita Masih Masuk Kedalam Tanah Dimakan Cacing Tanah Dililit Tanah Ini Kerjanya Menggeser Sempadan Tanah Orang-orang Yang Menggeser Sempadan Tanah Siburan Sejengkal Dia geser Maka Dililitkan Di Lehernya Min Sedai Aradin Tujuh Lapis Tanah Melillah Asik Menggeser Sempadan Tanah Mati Pun Di Sumbat Tanah Seandainya Anak Adam Itu Punya Satu Lembah Dari Emas Bukit Bukit Ata Tanah Landai Lembah Dari Emas Dia Ingin Satu Lembah Lagi Sampai Mulutnya Di Sumbat Tanah Tadi Saya Dipesankan Ustaz Ramah Sampai Pukul Tujuh Tiga Sampai Pukul Sampai Jam berapa Sampai Setengah Tujuh Tadi Sekarang Sudah Jam 6.40 Sudah Lewat Sepuluh Menit Kita Lanjutkan Karena Banyak Yang datang Dari Jauh Masak Keramah Sampai Sekitu Sampai Kami Lapar Lapa Ustaz Bapak Ibu Yang Dibilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Jaga Ukwah Kita Persaudaraan Dalam Pengajian Dalam Berguru Dulu Orang Menghormati Guru Dengan Mus'afah Dulu Orang Menghormati Guru Dengan Minta Doa Sekarang Jamaah Belum Bersalaman Langsung Foto Boleh Bersoto Boleh Tak masalah Saya bukan Menyindir Bapak Yang Kebetulan Tersinggung Dengan Ceramah Saya Demi Allah Saya Tak Pernah Menyindir Sampai Sekarang Saya Tidak Mau Diajak Panitia Untuk Menyindir Jamaah Ustaz Nanti Ustaz Sindirkan Masalah Orang Yang Bersedekah Minta Lagi Berdisedekah Hanya 300 Juta Habis Itu Dimintanya Balik Nanti Ustaz Ceramahkan Tentang Siapa Yang Meminta Tiba 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 Sama Seperti Anjing Yang Menjilat Muntah Itu Kan Pernah Ustaz Sampaikan Tolong Ustaz Sampaikan Di Menjid Saya Tak Mau Kenapa Ustaz Tak Mau Saya Tak Mau Saya Ceramah Berapi-api Siapa Yang Meminta Sumpah Anda Maka Dia Sama Seperti Anjing Yang Menjilat Muntah Selesai Ceramah Warna Apa Ustaz Yang Disindir Itu Tak Pula Datang Dua Kali Apat Suara Habis Orang Tak Datang Kalau Mau Pace To Pace Mana Dia Orang Itu Dia Bawa Betul Bapak Minta Balik Sumpahan Bapak Seperti Anjing Yang Tak 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 Dia Marah Apa Kita Tak Tak Dia Marah Sebelah FPI Sebelah Banser Ngawal Bukal Ada Berani Allahuakbar Apa Ibu yang dimilihkan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Sampai Apa Kata Ustaz Zul Padli Waktu Kami Mau Masuki Lokasi Ini Macem Pembukaan MTK Kemarin Pak Ustaz Oh Gitulah Ramainya Jamaah Sampai Sampai Pak Andi Tak Dikasih Masuk Tadi Oleh Masuk Masyarakat Dumai Masya Allah Dapainya Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Kita Selalu Berharap Pengajian Pengajian Ini Terus Kemarin Datang Ustaz Adi Hidayat Ramai Habis Itu Sunyi Balik Setelah Itu Datang Pula Ustaz Mahir Tua Libi Ramai Setelah Itu Datang Pula Nanti Kabarnya Ustaz Abdullah Hadrami Dari Malang Ramai Belum Tahu InsyaAllah Ramai Jadi Di antara Kota Yang paling Semangat Menghadirkan Ustaz Ustaz Dumai Ustaz Sobat Asal Dia ke Dumai Dibilangnya Begitu Bagi Dia ke Rahul Dibilangnya Rahul Bila Bisa Dikopi Bisa Diperhatikan Selama Ustaz Adi Hidayat Di sini Ke tempat Lain Belum Datang Ustaz Mahir Tual Libi Kedumai Tempat Lain Belum Datang Ustaz Selalu Orang Kendalanya Tempat Lain Pesawat Payah Menghadirkan Ustaz Dari Jakarta Tak ada Pesawat Dumai Pesawat Siapa 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 Ustaz Mau Datang Mau Naik Apa Mau Naik Pesawat Ada Bendara Mau Naik Kapal Selam Dekat Tak ada Halangan Asal Jangan Minta Antara Pakai Burak Ajalah Apa Ibu Yang Dibilangkan Allah Subhanahu Ta'ala Maka Kalau Ada Orang Tak Mengaji Tinggal Di Dumai Ini Orang Paling Rugi Orang Dumai Tak Mengaji Itu Dosanya Dua Kali Lipat Kalau Orang Tempat Lain Mungkin Ustaz Tak Ada Tapi Disini Ustaz Al-Kabir Samad Dari UAA Samad Dari Al-Azhar Samad Dari Jauh Jauh Itu Ada Semua Sini Makanya Datang Mengaji Mengaji Jamaah Melimpah Luar Biasa Jadi Kami Tanya Ustaz Luqman Ini Kira Kira Berapa Jamaah Ini Seribu Lebih Lebih Siapa yang Tak Percaya Sega Pintu Hitung Balik Maka Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Kita Jaga Upwah Islamia Ada NU Ada Muhammadiyah Ada Persis Ada Tariqat Ada FPI Ada Banser Apapun Namanya Kita Masih Lagi Satu Qiblat Fawalli Wajah Kasyatral Masjidil Haram Oh Dia tak Satu agama Sama saya Pausat Kita tetap Juga Diikat oleh Ukwah Insaniyah Sama-sama Manusia Dia manusia Kita manusia Sedangkan Seekor Anjing Ustaz Janganlah Sebut Anjing Di masjid Jadi Cimana Seekor Anjing Dalam Al-Quran Ada Disebut Anjing Dalam Surat Al-Kahfi Dibaca Malam Jumat Ada Seekor Anjing Yang Menjulurkan Tangannya Kira-kira Informasi Itu Penting Atau Tak Penting Apa Penting Ada Seekor Anjing Yang Menjulurkan Anjing Selonjoran Apa Penting Menurut Saya Itu Tak Penting Al-Quran Itu Pentingnya Cerita Tentang Iman Cerita Tentang Zakat Cerita Tentang Solat Itu Penting Tapi Quran Cerita Tentang Anjing Menjulurkan Tangannya Itu Tak Penting Tapi Bagi Allah Penting Kenapa Karena Anjing Itu Melayani Orang-orang Soleh Ashabul Sah Berapa Kali Disebut Allah Anjing Dalam Surat Al-Kahfi Tiga Kali Tapi Saya Tak Ingin Cerita Ini Balik Ke Rumah Berubah Jangan Sampai Di rumah Apa Isi Ceramah Ustaz Tadi Kita Dianjurkan Melihara Anjing Bukan Itu Ceritanya Sedangkan Anjing Pun Kalau Berkhidmat Dia Kepada Orang Soleh Diceritakan Allah Apalagi Terima Manusia Manusia Bukan Makan Manusia Anjing Hina Najis Kotor Bukan Kotor Sembarangan Kalau Kucing Menjilat Datang Kucing Dijilatnya Air Minum Boleh Tak Kita Minum Air Boleh Halal Siapa Bilang Tak Boleh Tapi Kalau Anjing Kalau Datang Anjing Menjilat Tempat Air Minum Kamu Tumpahkan Semua Airnya Basuh Walik Dengan Tujuh Kali Air Siram Enam Biasa Satu Air Bercampur Tanah Anjing Tapi Allah Cerita Tentang Anjing Apa Hikmah Di Wala Itu Sedangkan Seekor Anjing Yang Najis Kotor Tapi Kalau Dia Berkhidmat Kepada Siapa Yang Dikhidmat Artinya Mereka Anak Anak Muda Yang Berbakti Kepada Allah Beriman Anak Muda Fityah Artinya Anak Muda Ini orang Sekarang Banyak Mempleset Plesetkan Apa Nama Sekolah Fityah Suka Orang Mempleset Yang Suka Mempleset Plesetkan Itu Yahudi Makanya Siapa Yang Suka Mempleset Pleset Itu Otak Otak Yahudi Dimakannya Produk Yahudi Jangan Lagi Makan Produk Yahudi Kembali Kepada Produk Islam Jangan Lagi Produk Amerika Kembali Kepada Produk Islam Kita Punya Produk Yang Luar Biasa Makan Suplemen Makan Suplemen Islam Kenapa Ustaz Bertenaga Saya Makan Habas Sauda Habas Sauda Mana MK Habas Masuk Dua Iklan Bapak Ibu Yang Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Alhamdulillah Kemarin Kita Launching Mart 212 Mart MART 212 Mart Palembang Ustaz Sampai Saya Di Palembang Dipasangkan Tanjak Langsung Direkam Launching 212 Mart Di Kota Palembang Dan Kabarnya Di Dumai Pula Akan Ada 212 Mart Maka Kalau Sudah Ada Nanti Belanja Jangan Nasik Tenggung Pernah Belanja Belanjalah 212 Mart Maka Sejahat Jahatnya Saudara Kita Itu Paling Tidak Kalau Dia Mati Tetap Dikuburkan Di Pemakaman Iyalah Kemana Lagi Takkan Kita Campakkan Ke Laut Sahabat Ibu Yang Dimuliakan Allah S.W.T Dalam Kesempatan Yang Baik Dan Mulia Tempat Yang Paling Baik Masjid Habibur Rahman Orang Yang Paling Baik Orang Beriman Majlis Yang Paling Baik Mengkaji Ayat Quran Bersama Orang Orang Paling Baik Penuntut Ilmu Tadi Kata Ustaz Asari Yang Berdiri Pahalanya Dua Kali Lipat Saya Sempat Khawatir Tadi Karena Saya Khawatir Tegak Semua Maksudnya Sahabat Sahabat Kawan Kawan Yang Tegak Di Luar Ini Orang Orang Yang Sudah Mampu Merendahkan Ego Dirinya Ini Bukan Orang Sembarangan Mereka Ini Punya Kedudukan Tapi Mau Merendahkan Dirinya Dia Tak Pandang Yang Ceramah Siapa Ini Ustaz Menceramah Sebaya Sebaya Anakku Ini Tapi Dia Tak Merasa Digurui Dia Sedang Mendengar Anaknya Sedang Bercerita Abdul Sommat Tua Anakku Sebaya Dengan Anakku Dia Sedang Cerita Aku Mendengarkan Cerita Anakku Apa Salahnya Kalau Bangkit Egonya Apa Dia Ceramah Dia Merangkak Aku Udah Tua Tapi Tak Begitu Orang-orang Tua Yang Merendahkan Dirinya Ada Puna Orang Yang Sombong Dia Tak Datang Subuh Ini Mau Kemana Pengajian Ustaz Sommat Apa Aku Datang Berat Aku Sudah Dia Lagi Ada Sombong Sebesar Maka Alhamdulillah Semua Yang Hadir Subuh Sudah Hilang Sombong Apa Itu Sombong Menolak Kebenaran Itulah Sombong Ada Orang Baik Ramah Sopan Tapi Dia Tak Pernah Ke Masjid Sombong Atau Baik Sombong Lalu Kita Katakan Dia Sombong Oh Tidak Dia Sombong Dia Orang Yang Baik Bukan Itu Maksudnya Sombong Itu Batarul Hak Menolak Kebenaran Ramtun Nas Menyepelekan Orang Memandang Manusia Macam Sampah Saja Tak Ada Makna Jangan Sampai La Tubatilu Sadaqatikum Bil Manni Wal Azar Jangan Kau Batalkan Perbuatan Baikmu Dengan Manni Mengungkap Ungkap Mengungkit Ungkit Wal Ada Menyakiti Hati Orang Lain Makanya Setelah Surat Al-Asr Wal-Asr Innal Insana La Fih Khusr Illa Alladzina Amanu Wa Amilus Salihat Watawasau Bil Hak Watawasau Baik Apa Tidak Isyayat Baik Tapi Yang Keempat Ini Bisa Batal Oleh Apa Baca Surat Sesudahnya Wailu Likulli Humazat Illumazah Celaka Orang Bagi Yang Mencaci Mengumpat Sumpah Serapah Hancur Ampat Gara Gara Sekarang Alhamdulillah Saya ceramah Bebas Untuk Berkata Satu Dua Empat Karena Pengambilan Nomor Anggota Paslon Belum ada Nanti Kalau Hati Empat Bapak Ibu Yang Dibilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Jaga Istiqamah Banyak Jamaat Jumpa Sama saya Ustaz Sama Kasih Saya Pesan Ustaz Kasih Sede Pesan Ustaz Kul Amantubillah Katakan Aku beriman Kepada Allah Kemudian Istiqamah Ini nampaknya Ustaz Somad Dah Mengakhiri Ceramah Kenapa Kau Tahu Dimasukkannya Minyak Wangi Itu Takut Lupo Tinggal Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Di Akhir Majlis Yang Baik Saya Pulang Kemarin Jumpa Sama Syek Abdurrahim Syek Abdurrahim Ini Murid Langsung Syek Yasin Al-Fadani Ulama Hadis Adi Makkah Apa Kata Beliau Dulu Kami Waktu Sekolah Ustaz Kami Tak Mikir Faham Tak Faham Yang Penting Asal Ada Majlis Ilmu Ilmu Kami Datang Datang Majlis Syekh Tulan Kami Datang Ada Majlis Syekh Tulan Kami Datang Kenapa Yang kami Harapkan Barakah Karena Rupanya Tuan-Tuan Syekh Di akhir Majlisnya Mereka Berdoa Memohonkan Amin Tak Tahu Entah Dari Mulut Yang mana Doa Dikabulkan Allah Yang Ceramah Ini Abdul Fahamad Tapi Ada Mulut Yang Tak Pernah Ceramah Tapi Basah Kena Zikir Kepada Allah Amin 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 Dia itulah Yang mengetuk Pintu Langit Terbuka Dikabulkan Allah Doa Karena Dia Perempuan Yang Membesarkan Anak Penghafal Al-Quran Karena Dia Laki-laki Mencari Harta Yang Halal Bersusah Payah Untuk Menjaga Anak-anaknya Dari Makan Ribah Kena Narkoba Maka Dia Katakan Amin Dengan Itu Allah Kabulkan Doa Maka Diakhir Majlis Kita Berdoa Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Imanik Yawmiddini Iyaka Amud Iyaka Nasta'in Iyina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Amta Alayhim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Keluarga kami Saudara kami Yang sedang kauji Dengan penyakit Angkat penyakitnya Berikan kesabaran Dan balasan Pahala Ya Allah Yang akan menikah Mudahkan urusan Pernikahannya Berikan rezeki Yang halal Dan baik Ya Allah Yang sudah menikah Ingin punya anak Berikan mereka Anak yang Salih dan Salihah Ya Allah Jadikan mereka Para penghafal Al-Quran Ya Allah Jauhkan negeri kami Kota kami Anak kami Dari malapetaka Bencana Ribah Zina Narkoba Perbuatan Fiji Dan Mungkar Semua yang Hadir di majlis ini Bersihkan dari Silap Salah Dosa Ya Allah Kalau tertanam Tertahan di bumi Keluarkanlah Ya Allah Kalau dia jauh Dekatkanlah Ya Allah Kalau sulit Mudahkanlah Ya Allah Allah Berikan kami rezeki Melimpah Halal Tayyibah Supaya kami bisa berkunjung Seorang yang rugi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.